Halo, selamat pagi warga Youtube dimanapun kalian berada Kali ini kita akan masak sesuatu yang sebenarnya sudah biasa dan sudah umum Masakannya yaitu masak pondok Beberapa teman-teman mungkin terbiasa dengan memasak pondok Cuman kemarin kita ada pohon kelapa ditebang Tapi kita tidak ke bagian pondoknya Dan disini yang ada hanya janur Ini janur Tapi janur yang muda Ini janur muda Dan ini kalau dimakan mentah juga enak, manis Ini janur muda Nama beberapa janur yang sudah tidak terlalu tua Itu akan agak gatel di tenggorokan, pahit dan gatel gitu Nah disini saya ada beberapa hele janur muda Kita akan masak ini ya Ini dapatnya kemarin saya simpan di kulkas Jadi agak mencoklat warnanya Kita potong-potong disini teman-teman Nah gini Nah disini ada pokok intinya yaitu di tengah sini Tuh Ya Jadi tinggal gumpulkan disini teman-teman Kayak gini biar nanti bisa terurai Kalau nggak disiwir-siwir begini dia nggak akan terurai Karena ini apa namanya Menyatu dengan dasar inti daripada batang ini Kalau mau cepat dipotong aja kayak gini nggak apa-apa Terima kasih telah menonton Nanti jadi kayak apa ya gitu Nah Ini adalah pelepah atau batang daun kelapa yang masih muda Ini dimasak juga enak dimakan langsung enak Cuma bagian punggungnya ini agak keras Itu dipotong aja seperti ini dikupas Blukang namanya Kalau orang silomok bilang ini namanya blukang Tapi kalau yang nggak biasa akan mengalami kayak gatel gitu Di tenggorokan Itu akan sedikit kayak gatel-gatel Tapi itu hanya berlangsung sebentar saja Oli bro ada ais dan Tapi saya nggak bisa berhenti Ini baru mulai Sorry ya Kita lanjutin Terima kasih telah menonton Oke bawangnya Bawangnya segini Intinya bawang itu lebih banyak dari bawang putih ya Bawang merah itu lebih banyak daripada bawang putih Kemudian siapkan Kulekan Kayak gini Ya Terus jahe Kasih jahe Entah teman-teman Aku jahe nya malas Jahe Segini jahe nya Kemudian Kunir Kunyit Kunyitnya yang tua ya bro ya Jangan kunyit muda Kunyit muda nggak bagus Selain nggak berasa juga nggak ada warnanya Karena yang muda itu memang belum berwarna Segini ya Cukup segini Nggak usah terlalu banyak Soalnya saya nggak suka aroma kunyit Saya nggak suka aroma kunyit Kemudian tambahkan Berica Boleh banyak boleh dikit selera aja Kemudian ketumbar Terserah sesuai selera juga Kemudian disini kita kasih Kemiri Biar Apa namanya Lebih gurih gitu Kemudian Garam Garamnya agak banyak Nggak apa-apa Segini Kalau yang suka pedas Boleh tambahin cabai Nah disini kita akan ulek-ulek gitu Tapi ini yang terlalu besar Kita potong aja Biar lebih mudah gitu Jadi nanti nggak Cape banget ngulaknya Oke kita sekarang ngulak Pelan-pelan aja bro ngulaknya Soalnya nanti ketumbarnya mencolok You know it's mencolok Mencolok itu is fly Fly in the world Namanya mencolok Kadang-kadang fly in samping atau minggir Begigal nanti kiri Namanya juga bisa disebut mencolok Pelatokan saya bilang juga Apa mencolok Nih mencolok Kelapa Jangan lupa Lupa, like, subscribe pokoknya udah lumayan halus di sini kemudian kumpulkan nah ini aja begini oke ya ini bumbunya udah siap kemudian ini dicuci dulu perlu juga dicuci untuk menghilangkan debu kita cuci dulu ini udah dicuci kalau udah dicuci kalian sekarang siapin daun salat ini daun salam terus ini aja nggak apa-apa kita pindah posisi nah disini Oke bro nyalakan kompor itu wajib hukumnya kalau mau masak itu yang paling pertama api jadi kalian harus nyalakan api dulu kalau apinya nggak nyala kalian nggak bisa masak kecuali kalian pakai kompor listrik ya kemudian sediakan minyak goreng karena memasak dengan pasir itu tentu sangat tidak dihancurkan jadi sediakan minyak goreng oke di sini sudah minyak gorengnya pastikan minyak gorengnya panas ya temen-temen kalau minyak gorengnya nggak panas kayaknya nggak enggak mateng deh jadi pastikan panas dulu ya kayak gini nih Oh kompor listrik pakai api juga ya Oh saya nggak tahu temen-temen mohon maaf aku nggak tahu kompor listrik itu ternyata pakai api kemudian masukkan bumbu yang sudah diulek tadi pencampuran dan perpaduannya kalau ngejatuhin bumbu itu jangan di minyak nanti ngipret jadi di samping wajan aja nggak apa-apa kayak gini kemudian di ong sreng aku belum pernah lihat kompor listrik si Bro jadi nggak tahu ya sorry sorry mohon maaf nggak apa-apa di orang nggak tahu itu enggak masalah digoreng seperti ini sampai aromanya harum ya sampai harum betul Oh perik disini mata saya kemudian masukkan daun salam dung kayak gitu praktis saja ya Bro ya masukkan daun salam la daun salam ini masuk sampai daun salamnya berwarna agak kehitam-hitaman gitu dan bumbunya tidak terlalu matang kalau terlalu matang nanti rasanya kurang menyebar di berat seluruh bumbunya setelah agak harum dan matang masukkan bahan dasarnya yaitu apa aja lah boleh kulit semangka boleh janur boleh pondok boleh apa aja suka-suka kalian nah disini di ongseng sampai benar-benar meresap masuk ke dalam seluruh masakan atau sayur intinya gitu ya Hai ini sambil dicek-cek mana yang enggak nyebar soalnya ini potongan berlapis sambil disebar kayak gini jadi gelondo nggak bagus nah gitu ya temen-temen fungsinya sama kayak gitu jadi janur yang menumpuk ini disebar diurai caranya kayak gini lakukan pengong seringan secara cepat agar janur ini benar-benar terbagi atau terurai tidak menggumpal kalian boleh kalau melakukannya dengan ekstra cepat seperti ini boleh boleh seperti ini boleh kayak gini ya temen-temen ya nah ini apinya jangan terlalu besar kecil aja kemudian temen-temen sediakan santan ini jangan lupa terus diongseng soalnya nanti agak gosong gitu apinya jangan lalu besar kecil aja oke kecil aja kayak gitu Hai temen-temen bisa sediakan wadah kayak gini juga enggak papa biar enggak terlalu banyak kotor ya harus dicuci pakai bekas itu langsung buka sereng kayak gini ya dibuka aja di sini sampai betul-betul bersih siswa santan di dalam ini belinya pakai duit gitu jadi jangan sampai mubah dibuang sia-sia gitu nah masukkan kayak gitu udah nih sambil diongseng juga wajannya jangan sampai ditinggalkan setelah seperti ini kita tambahkan air oke oke kalau sudah ditambahkan air ini diaduk juga ya jangan lupa sambil diaduk begini satu tangan pegang wajan satu tangan di sini satu tangan di sini begini terus tapi susah juga ya jadi satu-satu aja kalau repot jangan dipaksain bro lalu santannya ini diaduk biar menyatu dengan air dulu gitu boleh cepet-cepet kayak gini boleh oke setelah diaduk seperti ini kemudian tambahkan santan ke dalam masakannya ya masakannya gini-gini nah oke teman-teman semua eh sekarang apinya tambahkan panasin lagi apinya gedein juga nggak masalah ada yang keluar nih kabur nih biarin aja nggak apa-apa di situ aduk santannya di wajan agar bumbu yang ada di dalam masakan juga menyatu dengan santan kayak gini kurang lebih berbeda dengan dapur orang zaman dulu yang pakai kayu bakar ya tapi itu juga sangat menunjukkan kok sangat menunjukkan oke terus dilakukan pengadukan agar santannya itu tidak mengalami penggumpalan di sini kalau didiamkan santannya itu akan menggumpal pasti akan menggumpal kalau tidak diaduk nah disini kita sediakan gula jawa seperti ini gula jawa ya kalau saya masak santan tumis nggak pakai gula jawa itu kurang rasa sini di cincang halus agar lebih cepat tarut nantinya kayak gitu ya teman-teman ya lalu masukkan ke masakan itu sendiri dan masukkan lalu aduk dan terus diaduk seperti ini teman-teman untuk menambah rasa bisa ditambahkan cabai cabainya nggak usah dibeledek kalau memang kalian nggak suka pedas ya cabainya secara yang kecil-kecil aja gini tambahkan cabai rawit diatasnya blung blung perhatikan nah cabainya biar layu nanti bisa dimakan jadi nggak perlu di perut gitu terutama kalau anak-anak ikut makan cabainya jangan dirajang nanti masakannya pedas semua tapi kalau begini nanti yang selera pedas tinggal ambil yang cabai utuh nanti cabai utuhnya dipecah pakai sendok dan dia akan menjadi pedas kurang lebih kayak gitu oke teman-teman setelah santannya mulai menyusut dan tinggal sedikit tambahkan kaldu kalau punya kaldu kalau nggak punya kaldu bisa pakai penyedap yang rasa sapi ya rasa sapi jangan terlalu banyak hanya untuk rasa-rasa aja biar nanti ada rasa sapi-sapinya gitu biar ada rasa sapi-sapinya dikit gitu tapi kalau kalian punya sapi di rumah piara sapi kemudian masak ke pengen berasa sapi gitu makannya di kandang sapi jadi nanti lebih berasa banget rasa sapinya kalau kalian yang senang rasa ayam tapi nggak punya kaldu ayam tapi ayamnya mau dipotong sayang makannya di kandang ayam jadi nanti berasa banget ayamnya gitu coba di coba di coba kalau kalian yang tinggalnya dekat kebun binatang itu lebih beruntung ya mungkin hari ini pengen makan makan apa yang berasa sapi atau yang berasa ayam bisa berasa beruang bisa berasa monyet gitu kan bisa berasa apa gitu tinggal bawa aja ke kebun binatang kalau rumahnya dekat makan aja di samping monyet pasti berasa banget monyetnya oke sudah cukup keburu santannya habis nanti nggak enak oke ya bro ya udah ya selesai oke ya kok kayaknya muat ya kalau muat saya tarik semua aja kayaknya muat sini Om muat tadi enggak muat jadi kesehatan sisakan ternyata muat kita ambil semuanya aja Aduh ribet begini ribet kalau begini caranya ribet begini ajalah ya praktis aja gini terus nah kenapa enggak dari tadi itu loh kenapa enggak dari tadi kayak gitu jadi kita enggak buang-buang waktu cuma karena orang itu suka kayak gitu sensasi hidupnya itu beda-beda Wow nice Wih mantap top eh 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 Hai santannya kental di sini Wow wiiiiaa wuuu mantap guys Oke kita akan Icip-icip masakan kita sendiri Hari ini dah Dan disini kita punya sambal teri Teman-teman bisa lihat disini Saya punya sambal teri dan disini ada hati Hati cabai hijau Nah tambahkan disini Mantap Mantap Dan saatnya makan Dan kita juga ada bakuan disini Yaitu bakuan jagung Tambahkan bakuan jagung Di atasnya Dan Ready Dan kita akan Dimakan panas-panas Maksudnya Masih alat gitu Mantap cuy Oke Lodeh janur Sudah bisa dibuktikan Rasanya mantap Dan enak Tapi sekali lagi janur yang masih muda Kalau janur tua jangan Kalian Minta saya nambah Mohon maaf Perut saya harus dijaga Perut saya sudah mulai beda disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton